Intro Dari kesaksian salah satu anak paaan bernama Bian yang diajak menghadiri acara pernikahan bangsa Jin pada malam Kamis tanggal 17 September tahun 2017 tepatnya pada malam 1 suruh Lokasi rumah keluarga Bian di wilayah Jepara, Jawa Tengah memang berada jauh dari keramaian Berawal dari Senin malam ketika itu mereka sedang makan malam karena lokasi rumahnya cukup sepi sehingga mereka selalu mengunci pintu rumahnya lebih awal tak bersilang lama mereka makan tiba-tiba ada suara mengetuk pintu rumahnya dan mengucapkan salam Assalamualaikum Namun Ayah Bian seperti curiga dan sudah mengetahui siapa sebenarnya mengetuk pintu rumahnya Tanpa membuka pintu Ayah Bian menanyakan maksud kedatangan tamu misterius itu dari ruangan tengah Kemudian tamu misterius itu menjawab Ini dari Bapak Sutiri mengundang Bapak An di pernikahan anaknya pada hari Kamis malam Setelah itu tidak ada suara apa-apa lagi tamu misterius itu bagaikan menghilang dengan cepat Melihat ayahnya seperti kaget sehingga Bian dan ibunya menanyakan mengapa tidak dibukakan pintu ketika ada tamu Kemudian ayahnya menjawab Tidak apa-apa karena sudah sangat hafal Selanjutnya Bian yang diajak ayahnya berangkat dengan motor metik sebelum maghrib sekitar jam 5 sore menuju kudus kemudian naik ke Gunung Muria Setelah hampir menjelang malam melewati lereng Gunung Muria akhirnya mereka berhenti di selesatu warung dan menitipkan motor di sana Pemilik warung pun tidak merasa heran karena wilayah tersebut memang banyak tempat pertapaan sehingga sering orang parkir motor kemudian jalan kaki masuk hutan menuju tempat pertapaan Pada saat menjelang Isya mereka berdua melihat anak kecil membawa lampu petroma muncul dari lereng hutan Gunung Muria menghampiri Bian dan ayahnya Anak kecil yang diberkirakan umur 10 tahun itu tidak memakai sandal dan berwajah pucat Ia mengatakan utusan dari Bapak Sutiri Selanjutnya Bian dan ayahnya berjalan mengikuti anak kecil itu menyusuri lereng Gunung Muria menuju ke tengah hutan dengan penerangan lampu petroma yang dibawa anak kecil itu Di tengah perjalanan ayahnya berkata kepada Bian boleh makan hidangan di sana namun jangan membawa pulang Ketika itulah anak kecil yang mengantar mereka tiba-tiba berubah hujud menjadi tinggi besar seperti raksasa mempunyai mata satu dan memakai baju koko Contoh saja Bian merasa takut dan heran ketika melihat pemandangan aneh dan menyeramkan di depan matanya Lalu Bian bertanya kepada ayahnya mengapa hal ini bisa terjadi Sang ayah berterus terang dan menjawab Pesta yang akan mereka hadir ini bukan pesta pernikahan manusia melainkan pesta pernikahan Jeet Setelah makhluk itu menjadi raksasa tiba-tiba muncul kabut putih tebal dengan aroma harum bunga melati yang menyenang Bian dan ayahnya pun kemudian diarahkan untuk memasuki kabut tebal tersebut hingga memasuki dunia lain yaitu alam jin dan akhirnya sampai di lokasi pesta Bian bertambah heran karena melihat semuanya serba tinggi dan besar dari para tamu undangan kursi, meja, dan semua perlengkapan pesta Bian juga mengatakan para tamu undangan yang berukuran raksasa itu memakai baju adat Jawa dan sebagian ada yang memakai baju kuku Lalu ayahnya juga mengatakan mereka adalah jin Islam hanya saja muka mereka agak aneh ada yang bertanduk dan bermata satu Akhirnya mereka disambut dengan bayi oleh Pak Sutiri dan dipersilahkan untuk mencicipi banyak hidangan yang telah tersedia Situasi pesta di alam jin ternyata tidak jauh beda dengan situasi di alam manusia dari segi makanan hingga adanya hiburan Namun suasana pesta dan dekorasi di sana masih seperti pesta suku Jawa zaman dahulu dengan diiringi hiburan musik gamelan dengan tembang cinden Jawa Setelah dipersilahkan makan langsung saja Bian menyantap hidangan hingga kenyang Namun ayahnya tidak makan hanya minum segelas air putih saja Karena teringat ibu dan adiknya Bian kemudian menyelipkan makanan ke jaket untuk dibawa pulang tanpa sepengetahuan ayahnya Singkat cerita Bian dan ayahnya kemudian pamit ke Pak Sutiri untuk pulang Pak Sutiri pun mengucapkan terima kasih karena sudah datang ke pesta pernikahan anak perempuannya Disitu Bian masih merasa seram ketika berselaman dengan Pak Sutiri karena tangannya sangat besar seperti raksasa Setelah pamit kemudian mereka diantar kembali oleh jin raksasa yang pada awalnya mengantar mereka Namun setelah melewati kabut putih beraroma melati jin raksasa itu berubah wujud kembali menjadi anak kecil Yang bikin aneh waktu terasa sangat cepat Bian dan ayahnya merasa waktu perjalanan pulang tidak begitu lama Namun mereka sampai di warung tempat menitip motor jam setengah lima subuh Padahal mereka berangkat sekitar habis isya Sehingga sampai rumah sekitar pukul 6 pagi Karena disana memang tidak ada sinyal Sehingga tidak bisa dihubungi Sontak saja sesampainya di rumah Mereka kena omelan ibunya Bian Mengapa undangan kok sampai pagi Bian kemudian meyakinkan ibunya Karena ia telah membawakan makanan di acara pesta itu Mendengar hal ini Ayahnya pun merasa kaget dan marah Mengapa Bian membawa makanan dari sana Padahal sudah diingatkan dari awal Jangan bawa makanan apapun dari sana Kemudian ayahnya menyuruh mengeluarkan makanan yang diseripkan di dalam jaketnya Ketika itu Bian merasa kaget Karena makanan enak dan lejat yang dibawa dalam jaketnya Berubah menjadi darah, bangkai, dan sampah Langsung saja tanpa berpikir panjang Ia langsung membuka jaket dan membuangnya Disinilah Bian tahu Mengapa ayahnya melarang membawa makanan dari pesta Jin itu Sehingga membuat ia tidak selerah makan selama 3 hari Nah mengapa Pak Aan sampai diundang ke acara pesta Pak Sutiri Yang merupakan bangsa Jin itu Ternyata alasannya Karena Pak Sutiri ingin balas budi Karena Pak Aan sudah pernah menolong memindahkan rumah Pak Sutiri Ketempat yang aman Ketempat yang menolong memindahkan rumah Pak Sutiri Ketempat yang menolong memindahkan rumah dan puro Ketempat yang menolong memindahkan rumah Pak Sutiri Ketempat yang menolong memindahkan rumah Pak IV